Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini tanggal 27 Oktober 2023 Oke, boleh kalian fokuskan pada seseorang, ya entah itu pasangan, mantan, atau pedikatian kalian Atau orang yang baru nge-ghosting kalian, atau kemarin pernah meng-ghosting kalian, silahkan kalian fokuskan orangnya Dan sebutkan namanya di dalam hati, aku akan mencoba menarik energi dari si dia, oke kita mulai aja Oke Seven of sword, ya Ini pembacaan bisa terbolak-balik, jadi kalian situasikan aja dengan situasi kalian ya, dengan kondisi kalian Jadi, ini baik kamu ataupun dia, ya kalian situasikan aja nih Jadi, ada seseorang disini, atau mungkin kalian berdua, ya Sudah menghilangkan, atau sudah menganggap, yang lalu biarkanlah berlalu, seperti itu, ya Jadi, apapun masalah yang pernah terjadi di antara kalian berdua kemarin, di hubungan kalian yang kemarin Kalaupun itu ada masalah, ada pertengkaran, ada kesalahpahaman, atau apalah ya Pokoknya ada masalah di antara kalian, ya udah Itu udah biarkan menjadi suatu sejarah aja di dalam kehidupan percintaan kalian, seperti itu Aku melihatnya seperti itu, ya Jadi, apapun itu, ya mau itu perselingkuhan, mau itu pengkhianatan, penipuan, atau apalagi Apa ya, manipulatif, or everything, apapun itu Aku lihat disini, kalian sudah tutup itu semua, ya Dan udah menjadi masa lalu aja, gitu Dan aku lihat disini, ya Orang ini, ya, orang yang kamu fokuskan ini Sekarang tuh pengen, cuma pengen Memperbaiki hubungan dengan kamu Seseorang yang memang dia cintai Yang memang dia inginkan Ya, dia gak mau lagi ada pertengkaran di antara kalian Dia tidak mau lagi merusak hubungan kalian Dia tidak mau lagi membiarkan Apa tuh namanya Hal-hal yang bisa ngebuat hubungan ini makin kacau Itu gak mau lagi, ya Bahkan masa lalu yang belum terselesaikan pun Dia gak mau membiarkan itu hadir lagi di hubungan kalian yang ini, gitu Aku lihatnya Jadi, dia ingin mengusahakan untuk kesempatan kali ini Dia ingin memperbaiki aja hubungannya dengan kamu, gitu Karena dia beranggapan bahwa hubungan ini Kalau misalkan terus-terusan mengungkit masa lalu, ya Atau membawa kembali masalah kalian di masa lalu Ke hubungan yang sekarang Aku lihat justru akan membuat hubungan kalian jadi berantakan Ya, jadi saat ini tuh dia mencoba mengajak kamu kembali untuk memperbaiki hubungan Atau bahkan ada kalian yang sudah mulai berkencan, ya Tapi ada yang baru datang terus baru ya speak-speak gitu ya Ngomongin tujuan, ya tujuan dia datang lagi kenapa, seperti itu Ya, baru deket-deket lagi lah, seperti itu Dan, aku lihat disini Ini, ini gini ya Hubungan kalian ini Putus nyambung, putus nyambung Ini sebagai bentuk cara, ya Cara semesta Untuk memperkuat hubungan sebenarnya Jadi, ini suatu fase pasang surut dalam hubungan kalian Kenapa adanya perpisahan Kenapa adanya kedatangan kembali si dia gitu ya Karena aku lihat disini memang orang ini pernah berselingkuh ya Pernah berselingkuh dari kamu Dan akhirnya ya kalian berpisah Kemudian memang aku lihat situasi kalian saat ini tuh Mungkin ada yang lagi jeda gitu ya Dia baru datang Terus entah apa, mungkin dia lagi ada kesibukan dengan karir Dengan kehidupan dia Dan kamu juga mungkin lagi sibuk dengan kehidupanmu Jadi, ini bisa dibilang kayak jeda gitu ya Tapi bukan berarti hilang kontak atau less kontak Atau tidak ada komunikasi, enggak Tapi kayak cuman jeda gitu ya Enggak terlalu intens komunikasinya Jadi, sewaktu aja gitu ya Ketika sempat gitu ingin chat Atau sering ingin berkomunikasi Ya komunikasi Tapi, enggak se-intens itu gitu Jadi, masih ada Apa ya Masih ada jeda-jeda gitu deh ya Nah, aku lihat juga ya Orang ini memang enggak mau Bener-bener enggak mau lagi ngungkit-ngungkit Apa yang pernah terjadi di masa lalu Bahkan, mengungkit Kemarin kisah cinta dia dengan yang lain Dia enggak mau ngungkit itu lagi Karena Kalau misalkan dia udah datang lagi ke kamu Ya, tanpa harus dipertanyakan lagi lah ya Berarti hubungan dia dengan yang kemarin pun gagal gitu Dan itu enggak mau lagi dia ungkit Enggak mau lagi dia bahas-bahas sama kamu Dan yaudah Sekarang tuh Fikirkan kita aja gitu Kalau memang saat ini pun harus terjedak dulu Hubungannya it's okay Asalkan kalian tidak lost contact gitu Dan ya, masih Masih apa ya Masih perlu ditangani lah ya Situasi kalian sekarang ini Karena Ya, masih Fokus sama Diri sendiri gitu Ya, masing-masing Dan Memang Memang Agak sedikit enggak nyaman ya Karena kan Dia baru datang Terus dia bilang Mungkin Mungkin dia udah bilang Kalau dia ingin memperbaiki hubungan sama kamu Ya, tau-tau Kalian jeda lagi komunikasinya Agak Kadang agak ngebuat kalian Overthinking ya Kadangan Tapi ya Gimana ya Cuman Daripada gitu Daripada Bener-bener lost contact Ya, aku lihat Yaudah Kalian ngejalanin aja dulu Walaupun komunikasi pun Akhirnya terputus-putus gitu Tapi sarannya nih ya Nah, kalau misalkan dia udah gak mau ngungkit-ngungkit Di apapun di masa lalu dia Yang pernah terjadi di masa lalu dia Sebaiknya kamu pun tidak mengungkit itu Ya, karena disini hati-hati Karena ini Wheel of fortune-nya reverse Jadi hati-hati Takutnya nanti Tanpa kamu sadari Eh, kamu keceplosan Akhirnya ngungkit-ngungkit Masa lalu dia Ya, ini bisa Bisa berakibat Kalian lost contact lagi loh Bisa Ngebuat dia pergi lagi dari kamu Ya, hati-hati Dan The chariot reverse Ya Jadi kemarin itu sempat Entah ini kamu Ataupun dia Ada yang terlalu berambisi Dengan hubungan ini Sedangkan yang Lainnya itu Dia gak mau yang Ngebet-ngebet Gimana ya Gini Kamu itu pengennya cepat-cepat Misal kamu lah yang berambisi ya Dengan hubungan ini Kamu yang pengen cepat-cepat Ada komitmen Atau ada Apa Apa itu namanya Kalau komitmen itu Ada hubungan yang sah Kayak gitu ya Entah pernikahan Atau apa Nah, kamu pengennya Ada suatu Perkataan dari dia Bahwa Kamu adalah pasangan Sahnya Atau apalah Gitu ya Intinya ada komitmen Gitu Sedangkan dia disini Itu gak Gak bisa Gitu ya Gak bisa untuk Cepat-cepat Untuk Membuat ini jadi komitmen Ya Memang energi orang ini tuh Gak suka yang Terburu-buru Ya Dia tidak mau terburu-buru Untuk mengambil keputusan Dalam suatu hubungan Ya Sedangkan kamu disini Itu udah ambisi banget Pengen Ada kejelasan Di dalam hubungan kamu Dengan dia Ini hubungan Mau dibawa kemana Gitu ya Sampai-sampai Aku melihat disini ya Orang-orang Gini Sampai-sampai Orang-orang Yang Di dekat kalian itu Menganggap Kamu itu terlalu Apa ya Terlalu gegabah Kayak gitu ya Sampai-sampai Gini juga Kamu itu sampai Lupa dengan Kehidupan Sosialmu Terus Karirmu Ya Saking kamu itu Ambisi banget Pengen Ngedapetin dia Segera Pengen adanya Kejelasan Dalam hubungan ini Jadi kamu itu Hanya ngefokusin Pada hubungan ini Dan yang lainnya Terbengkalai Kayak gitu ya Nah Ini juga sebenarnya Enggak bagus Gitu ya Enggak bagus Cuman Oke Memang niat kamu Pengen ada Suatu kejelasan Dalam hubungan Cuman ya Harus step by step kan ya Jadi disini The chariot reverse Ini menandakan Memang Pesannya Untuk kamu Lebih bersabar Ya Ikuti aja Alurnya Ikuti prosesnya Gitu Enggak usah Ngoyo banget Gitu ya Enggak usah Ngebet banget Tapi step by step Cuman Setiap langkahnya Itu pasti Gitu ya Karena Aku lihat Memang orang ini Itu Kalo Energinya itu Agak lambat Gitu ya Entah mungkin Dia memang Punya beban Lain Atau dia punya Prioritas lain Jadinya Energi dia Kalo tentang Hubungan ini Itu memang Agak lambat Gitu Sedangkan Kamu Itu pengennya Cepat-cepat Gitu Nih ya Kamu sekarang itu Berdeling dengan Orang yang Aku lihat memang Lebih dewasa Dari kamu Mungkin secara Umur ya Secara usia Dia mungkin Lebih dewasa Dari kamu Atau lebih tua Dari kamu Dan aku lihat Memang orang ini Sebenarnya ramah Ya Penuh dengan kasih sayang Bahkan dia ini Sangat Mencintai keluarga Gitu Aku lihat juga Orang ini tuh Ini Apa itu namanya Secara emosional Ya itu Sebenarnya stabil Ya Memberikan kenyamanan Ya secara emosional Orang ini Jadi Sarannya Adalah Ya Orang ini Gak suka Gak suka Apa itu namanya Keributan Ya Jadi cobalah Untuk kurang-kurangi Berselisih Ya Dengan dia Atau kurang-kurangi Pertengkaran Dengan dia Karena orang ini Gak suka banget Dengan Perselisihan Ataupun Pertengkaran Bahkan dengan Kamu Gitu Kalau misalkan Kalian bertengkar Dia gak Gak langsung Apa ya Marah Yang Berlebihan Gitu loh Ya Paling dia diem Kemudian Dia langsung mengambil Suatu tindakan Ya tindakannya Entah mungkin dia langsung Pergi ninggalin kamu Atau apa Jadi Orang ini tuh Gak suka Menunjukkan Emosi dia Ya Terutama terhadap Kamu Gitu Jadi Kamu harus hati-hati Ya Terhadap dia Makanya aku bilang Tadi hati-hati Untuk Jangan sampai Berselisih Dengan dia Gitu ya Karena ini Dikokin masih lagi Dengan king of cups Ya Aku lihat juga Sebenarnya Orang ini menarik Ya Entah dia ini Memang ganteng Kalau misalkan Dia gak ganteng Ya mungkin Dia punya aura Tersendiri Sehingganya Dipandang orang tuh Dia ini menarik Atau mungkin Dia ini pekerja keras Sehingga dipandang orang tuh Dia ini menarik Gitu Ya Ada sisi Yang membuat Orang-orang tuh Melihat dia tuh Menarik aja gitu Dan orang ini Orang yang berdedikasi tinggi banget Terhadap sesuatu Kalau misalkan dia Udah menetapkan pada satu pilihan Dia pengen menyelesaikan itu Sampai akhir Gitu Termasuk dengan pekerjaan Ataupun tentang cinta Gitu ya Jadi kalau misalkan dia Punya pekerjaan A gitu Yaudah Dia akan akhiri Sampai selesai Dengan A itu Nah kalau dengan pasangan itu ya Kalau misalkan dia pilih ini Cuman kamu Ya dia Yaudah Berarti dia sudah menetapkan hati Pada kamu Cuman Kalau misalkan kamu Cari masalah gitu ya Entah ini Ngungkit-ngungkit Masa lalu Atau Masalah hal kecil aja Kamu Besar-besarkan Dia enggak Enggak betah Cuman dia disini Enggak akan marah Yang meledak-ledak Gitu Enggak Tapi ya itu Paling dia diem Abis itu udah Tau-tau dia pergi Menghilang Tinggalin kamu Putus dengan kamu Gitu ya Nah Karen ini juga Sebenarnya Orang yang Murah hati ya Orang yang murah hati banget Dan bisa menjadi Pasangan yang Apa Berdedikasi tinggi Sebenarnya Setia Kalau itu namanya setia Dan Aku lihat juga Dia disini itu Bisa menjadi seorang ayah Yang baik Atau mungkin Dia ini memang Sudah menjadi seorang ayah Entah mungkin kalian ini Mantan suami istri Atau dia Pernah menikah Dan sudah punya anak Gitu ya Ya Oke Ditaruh tidak mengenal Gender Jadi ini bisa laki Bisa perempuan Jadi kalian kondisikan aja Ya Jadi Kalau misalkan dia seorang wanita Berarti punya jiwa keibuan Seperti itu Ya Menyayangi Ya Mengayomi anaknya Ya Seperti itulah Oke Aku lihat disini Orangnya memang Sangat-sangat Menyayangi kamu Ya Dia Punya perasaan yang besar Sama kamu Dan Ingin menunjukkan Kasih sayang dia Ke kamu Sebenarnya Bahkan disini ada Is of cup lagi Kan Tuh Dia Dia serius loh Untuk hubungan ini Dia Dia pengen punya Hubungan yang kuat Sama kamu Cuman Hati-hati nih Ya Aku lihat Is of cup Akan ada Seseorang baru Ya Di kehidupan dia Akan mendatangi dia Dan hati-hati Orang ini Ada kemungkinan Mencoba untuk Mendekati dia Atau mungkin Tertarik dengan dia Jadi ada kemungkinan juga Hubungan kalian Akan rapuh kembali Ya Hati-hati Ada lawan jenis Dari si dia ini Dia ini akan kedatangan Lawan jenis Yang akan Entah ini Akan membantu Dia dari karir Atau Membantu dia Dalam soal percintaan Ya Tapi orang ini Orang baru Ya Orang baru Jadi hati-hati Kalau orang ini datang Cobalah untuk terbuka Ya Cobalah untuk Kamu dan dia Ini terbuka Oke Sorry ya Kalau ini kartunya Terbang Terbangan Jadi Hati-hati Ya Ada Ada Aku lihat disini Hubungan kalian itu Gampang banget Rapuhnya Ya Entah kalian ini Mungkin LDR Sehingganya itu Kepercayaan itu Dibutuhkan Ya Sangat dibutuhkan Sangat kuat Sangat kuat Harus Kepercayaan itu Sangat kuat Harus dibutuhkan Harus ada Di hubungan kalian Nah Jadi Kalau memang hubungan ini Mau terjalin langgeng Ya Harus ada Keterbukaan Ya Harus ada Saling jujur Harus ada Saling Komunikasi Terutama Komunikasi Ya Dan terbuka Komunikasinya itu Jangan ada yang ditutup-tutupi Nih Hati-hati Ada orang baru Yang akan datang Di kehidupan dia Entah awalnya Memang mungkin Orang ini itu Bukan mau Apa Menghancurkan hubungan kalian Atau Nyusup di hubungan kalian Tapi Takutnya Lama-kelamaan Ada yang Saling menyukai Disini Atau mungkin Salah satu dari Mereka akan Kecantol Gitu Ya Jadi hubungan kalian Akan rapuh Seperti itu Tapi Aku lihat disini Ada death Ya Orang ini sebenarnya Sudah berubah Ya Jadi apapun nih Yang pernah Terjadi Di hubungan kalian Ya Entah itu tentang Perselingkuhan Entah itu tentang Penipuan Atau pembohongan Ya Menutup-menutupi perasaan Aku lihat disini Sebenarnya dia sudah berubah Kalau misalkan disini Dia dulu sering selingkuh Sebenarnya niat dia Sekarang itu Tidak mau selingkuh lagi Kalau misalkan Dia Kemarin itu Masih menutup-menutupi Perasaannya Terhadap kamu Saat ini tuh Dia ingin mengutuk Tarakan perasaannya terhadap kamu Jadi apapun Masalah di hubungan kalian Yang kemarin Pernah terjadi kemarin Di hubungan kalian Dan itu Mendarah daging Maksudnya Mendarah daging tuh Kayak sulit banget Gitu ya Untuk terlepas Gitu ya Selalu itu lagi Masalahnya Itu lagi masalahnya Nah itu udah Berubah Udah dia tinggalkan Udah dia buang Dalam hidup dia Jadi aku lihat disini Orang ini Untuk saat ini Itu memang Gak mau lagi Bermain hati Gak mau lagi Menutupi Menutup-menutupi Perasaan dia terhadap kamu Gak mau lagi Manipulatif Ya Atau apalah Yang mendarah daging Di hubungan kalian Dia tuh gak mau lagi Karena aku lihat disini Sudah ada perubahan Dari dia Dan Ini Dia datang lagi Itu cuman memang Memang cuman mau Memperbaiki hubungan lagi Dengan kamu Ya Pengen hubungan ini tuh Klop lagi Karena aku lihat disini Dia datang dengan Apa ya Jiwa yang segar Gitu ya Perasaan yang segar Cinta yang segar lagi Untuk kamu Ya Cuman hati-hati Karena aku lihat disini Ada sebagian dari kalian Itu yang LDR Ya Dan Kalau udah LDR itu Memang Lebih sulit ya Untuk mempertahankannya Dan lebih sulit juga Untuk Memberikan kepercayaan Kepada pasangan Gitu ya Jadi Untuk kalian yang Mungkin LDR Atau yang tidak LDR aja Sama ya Harus yang pertama Komunikasi secara jujur Terbuka Jangan ada Yang menutup-menutupi Perasaan Ya Dan Jangan emosian Jangan ungkit-ungkit Masa lalu Dan Apa ya Ya Berhati-hatilah Dengan perkataan Itu aja sih ya Oke Aku rasa cukup Untuk pembacaan kali ini Mudah-mudahan ini Resonit ya Kalau belum resonate Ya udah Nggak usah dipaksakan Untuk zodiacnya Disini ada Capricorn, Taurus Dan Virgo Kemudian Ada Energy paling kuat Cancer Scorpio Ya Itu aja Ya Tapi tidak menutup Kemungkinan Kedua belas zodiac Bisa kok resonate Dalam pembacaan ini Asalkan ya Ceritanya sama Dengan keadaan kalian Maka dari itu Berbijaklah Dalam menanggapi Pembacaan tarotku Aku akhiri ya Salam sayang Untuk kalian semua Dan bye-bye Selamat menikmati